Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu, kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Mungkin karena hujan jadi lagunya baper ya. Yang masih cinta. Yang masih cinta. Saya harap pemirsa di rumah juga masih cinta untuk tetap saksikan intermezzo. Karena ini ada informasi menariknya. Iya betul sekali. Dari Cristiano Ronaldo. Betul. Oh Ronaldo. Ronaldo. Ada informasi apa anak? Tanda tangannya ini menyelamatkan banyak jiwa pemirsa ya. Selamatkan nyawa puluhan anjing peliharaan. Ada apa dengan tanda tangannya dia? Kita lihat sama-sama informasinya. Ini dia. Bukan hanya membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik di jagad raya. Namun mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo juga tak pernah lupa untuk menunjukkan sisi humanisnya. CR7 sering terlibat dalam sejumlah aksi kemanusiaan. Mulai dari membantu nasib anak-anak kurang beruntung, hingga para korban bencana alam di Nepal dan wilayah konflik di Syria. Yang terbaru, pemain berusia 32 tahun ini berhasil menyelamatkan nyawa delapan puluh anjing yang terlantar di tanah kelahirannya, Portugal. Ronaldo mengirinkan jersey Real Madrid lengkap dengan tanda tangannya ke sebuah penampungan hewan bernama Cantinho de Lili di kota Govea untuk dilelang. Uang hasil lelangnya nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada sang pemilih. Sebelumnya, kandang Cantinho de Lili di kota Govea, Portugal terancam bangkrut karena mahalnya bea perawatan. Anjing yang mencapai 2.000 dolar per ekornya. Tanda tangannya dilelang. Betul, kalau tadi ada aksi dari Cristiano Ronaldo begitu, nah informasi yang satu ini ada aksi dari para petugas pemeram kebakaran di kota Chongqing, Tiongkok Barat. Yang menyelamatkan, ini ada sebuah keluarga dari truk yang terjebak di ujung jurang sedalam 40 meter. Jadi ada, saksikan saat ini adalah aksi heroik petugas pemeram kebakaran saat menyelamatkan warga. Seorang petugas pemeram kebakaran mengingkatkan dirinya pada kren untuk mengevakuasi satu demi satu keluarga yang terjebak di kabin truk yang hampir terperosok ke dalam jurang sedalam 40 meter. Jadi proses vakuasi pun berjalan lancar dan tidak ada yang terluka. Dan pemirsa, saat lagi kita akan mengajak ada narasumber, saya mau bocori dulu salah satu narasumber itu adalah Mas Jeremy Teti. Kira-kira di Intermezzo, mau ngapain, mau baca beritakah beliau? Nantikan, sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak kepo, gak bikin kepo. Mie kering di Indonesia, kali ini hadir di kota Solo. Tidak hanya menawarkan mie kering yang sehat, Superior juga memperkenalkan mie yang enak dan mudah diolah dengan masakan apa saja. Sehingga rasanya seperti masakan ala chef. Mie kering adalah ahli dari mie dan biun yang sudah bekerja selama 25 tahun ini. Kedepan bahwa konsumen, toko maupun grosir itu terus meminah uban dengan kami dengan baik. Berbagai kegiatan seru dan menghibur ditampilkan. Seperti senam pagi, publicity stunt, lomba masak, hingga pembagian gram price sepeda motor bagi pengunjung yang beruntung. Mie superior, rasanya enak, yaitu minyaknya dan bumbunya sudah meresap. Nah untuk warga Solo, kalau setiap hari makan nasi kan bosen ya. Nah diganti dong, diganti karbohidratnya bukan nasi saja. Tapi hari ini misalnya mie. Tunggut festival bikin semua enak bersama Superior di kota selanjutnya. Superior bikin semua enak.